Halo para cowok di luar sana, tentu banyak dari kalian yang bingung bagaimana cara mengatasi konflik antar hubungan antara kalian dengan pasangan kalian. Jadi satu waktu kalian marahan, kalian berantem, terus diam-diaman dan sebagainya, terus bingung apa yang harus kalian lakukan dan sebagainya. Satu tips menarik dari saya ketika terjadi hal semacam seperti itu di hubungan kalian, kalian tidak perlu ambil pusing, kalian tidak perlu mencari kesana kemari apa yang harus kalian lakukan. Diamkan saja, biarkan wanita anda yang berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi, apa yang harus mereka lakukan dan sebagainya. Anda lakukan saja aktivitas kalian sehari-hari, anda boleh kerja, anda boleh berolahraga, anda boleh bermain hangout, nongkrong sama teman-teman kalian dan sebagainya. Dan biarkan mereka yang berpikir, biarkan mereka yang memulai pembicaraan nanti kepada anda lagi. Jadi biarkan mereka yang mulai, ya katakanlah whatsapp duluan atau BBM duluan atau nelpon duluan bahkan, biarkan mereka. Anda tunggu saja, anda lakukan saja aktivitas anda seperti biasa, seolah-olah anda tidak terjadi apapun di dalam kehidupan anda. Biarkan kehidupan anda, kehidupan kalian biasa-biasa saja. Tidak ada satu apapun masalah yang sekiranya menghambat diri anda, karena kalian pantas di dalam posisi seperti itu. Lalu bagaimana kalau nanti akhirnya tiba-tiba cewek kalian ninggalin kalian, ya sudah gitu loh. Toh masih banyak cewek-cewek lain yang bisa lebih meredam emosi mereka, lebih cocok buat kalian yang bisa ngerti kalian apa adanya, tidak menuntut, tidak meminta kalian untuk seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Jadi biarkan saja, biarkan semuanya mengalir, nanti satu kurun waktu dia akan hubungi kalian, atau kalaupun tidak menghubungin kalian, ya sudah gitu, berarti dia memang tipikal orang yang terlalu temperamen, kurang bisa menguasai emosi mereka, dan sebagainya, terlalu banyak menuntut, dan seterusnya. Dan cewek seperti itu, tidak pantas buat kalian semua. Oke, itu tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, jangan lupa klik tombol subscribe, klik like, terus kemudian kalian bisa berkomentar, bisa bertanya, bisa, ya apapun lah seputar penceritaan kalian. Jangan lupa juga kunjungi website kami di www.psikologicinta.com, dan follow kami di sosial media kami. Thank you. Terima kasih.